Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillah Amma ba'du Pemirsa Indramati Allah subhanahu wa ta'ala Apa kabar anda di hari ini semoga semuanya sehat walafiat ya Insyaallah amin 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 ya rabbal alamin Pemirsa Di kesempatan kali ini kita akan mengisahkan Sosok sahabat yang mulia Yang di episode yang lalu kita telah menceritakan Secuil dari kisah kepahlawanannya Sedikit dari kisah-kisah perjalanan hidupnya Bagaimana proses masuk islamnya Sa'ad bin Abi Wakos Yang mendapatkan cobaan yang sangat luar biasa Ya Sa'ad bin Abi Wakos Salah satu sahabat Dari sepuluh sahabat yang dijamin oleh Rasulullah s.a.w. masuk ke dalam surga Sangat luar biasa Beliau ahli dalam memanah Memiliki kecerdasan yang sangat-sangat luar biasa Mendapatkan ujian ketika itu ibunya gak mau makan Gak mau minum puasa kelengar Ampe lemes Sikit lagi meninggal dunia Diancam Sa'ad Aku gak bakalan makan Aku gak bakalan minum Biar aku mati Biar orang-orang bilang Aku mati gara-gara anakku Biar kamu memiliki rasa penyesalan Gara-gara kamu keluar dari agama nenek moyang kamu Kamu malah mengikuti agamanya Muhammad Biar aja aku mati Aku bakalan makan Aku bakalan minum Kalau kamu mau kembali ke agama nenek moyang kamu Ancaman dari orang tua atau ibu Dari Sa'ad bin Abi Wakos Kemudian Sa'ad bin Abi Wakos mengatakan Wah ibu sesungguhnya aku lebih mencintai Allah dan Rasulnya Seandainya kau memiliki seribu nyawa Dan kecabut satu demi satu Keluar dari satu-satu dari tubuhmu Niscaya aku tidak akan pernah meninggalkan agama ini Masya Allah Akhirnya ibunya pun yaudah Kutusasa dah Itulah makan lah sini minumnya Sini makannya Gitu lah akhirnya Karena memang akhidah anaknya sangat luar biasa Walaupun demikian Sa'ad bin Abi Wakos tetap berbakti kepada orang tuanya Dia tidak menjadi anak durhaka Walaupun beda keyakinan dengan orang tuanya Walaupun orang tuanya itu belum masuk Islam Tapi dia masih tetap berbakti kepada orang tuanya Nah pemirsa yang terima mati Allah subhanahu wa ta'ala Di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali Kisah dari Sa'ad bin Abi Wakos Setelah tadi kita mendengarkan flashback yang sedikit Setelah tadi kita mendengarkan bagaimana kisahnya yang singkat Yang telah kita kisahkan di episode sebelumnya Nah akhirnya nih pemirsa ketika terjadi perang badar Yaitu Sa'ad bin Abi Wakos Bersama saudaranya Jadi Sa'ad bin Abi Wakos itu saudaranya sudah masuk Islam Namanya Umair Ya Umair bin Abi Wakos kalau tidak salah saya Jadi Umair ini karena badannya masih kecil Usianya masih terlalu muda Nah jadi ketika Rasulullah SAW mengabsen Ayo ayo siapa yang mau ikut perang Ayo kumpul semuanya Nah jadi Rasulullah itu tinggak-tingguk dia Lihat dia mana ini Lah kamu masih bocah Bisa ikut pulang 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 Waduh Makjang disuruh pulang nih pemirsa Umair yang mendengarkan perkataan dari Rasulullah SAW Setelah menyeleksi beberapa orang Dia pun ya agak lesem-lesem karena takut nanti disuruh pulang Kalau kita kan sekarang beda Disuruh perang kalau bisa ya jangan Nah Sa'ad bin Abi Wakos atau Umair Yaitu adik dari Sa'ad bin Abi Wakos saudaranya Itu sengaja supaya kayak mana caranya Supaya dia diajak perang Jadi itu lesem-lesem supaya gak nampak Amal Rasulullah Tapi walaupun dan sembunyi-sembunyi Ya lesem-lesem gitu Masih nampak di mata Rasulullah Eh kamu Ah badan kamu masih kecil gitu Masih belum cukup umur pulang aja dulu Kemudian Umair ketika mendengarkan Perkataan Rasulullah SAW Waduh dia ingin banget Berjihad di jalan Allah SWT Tapi dia gak boleh sama Rasulullah Disuruh pulang dia sama Rasulullah Umair pun menangis Aku gak boleh jihad Pulang dia Jadi Rasulullah nampak ketulusan hati dari Umair tadi Akhirnya pun Rasulullah kasian gitu kan Yowes lah Dari laku yang ada melu jihad Ayo ikutlah yuk Luar biasa Akhirnya dibolehkan untuk berjihad Ketika di pedan badar Wah Kaum muslimin itu yang jumlahnya cuma 300 sekian Melawan kaum kapir yang jumlahnya seribu orang Kita tahu kemenangan Cemerlang Diraih oleh kaum muslimin ketika itu dalam perang badar Walaupun kemenangan yang sangat luar biasa Di tanah badar Di daerah dekat sumur badar Namun disitu juga ada beberapa Dari kaum muslimin yang telah gugur di medan perang Di antaranya adalah Umair Saudara Dari Sa'ad bin Abi Waqqos Sa'ad bin Abi Waqqos pun meninggalkan saudaranya dalam keadaan syahid di medan perang Sa'ad bin Abi Waqqos pun berharap Kelak dia akan dikumpulkan oleh saudaranya yang lebih dahulu Lebih duluan Dipanggil Allah SWT Atau dipilih Allah SWT Sebagai seorang yang suhada Sebagai salah satu orang yang mati dalam syahid Memiliki pahala yang sangat-sangat luar biasa Pemirsa yang diramati Allah SWT Dilahin kesempatan Sa'ad bin Abi Waqos Dalam kisahnya di perang badar Ataupun di perang uhud Sangat luar biasa Terbukti ketika Rasulullah SAW memotivasi Bidikan panah dari Sa'ad bin Abi Waqos Di Rasulullah SAW itu luar biasa banget Gimana enggak Bidikannya selalu kena Wah kena Wah kena Wah kena Wah kena Maka Rasulullah terus men-spot Terus menyemangati oleh Sa'ad bin Abi Waqos Ayo Sa'ad bin Abi Waqos Ayo panah terus Panah terus Panah terus Demi ayah dan ibuku menjadi jaminannya Ayo panah terus Dari situlah berbangga Sa'ad bin Abi Waqos Karena Rasulullah Apa ya Memberikan jaminan ayah dan ibunya Dan kata Sa'ad bin Abi Waqos Aku enggak pernah dengar Rasulullah itu memberikan jaminan ayah dan ibunya Ya selain Kepadaku Kata Sa'ad bin Abi Waqos Masya Allah Pemirsa yang terhamati Allah SWT Masih ada kisah dari Sa'ad bin Abi Waqos Insya Allah kita akan ceritakan setelah jadah berikut ini Sampai jumpa Pemirsa kita kembali lagi di acara kisah teladan Kita masih menceritakan sosok sahabat yang sangat luar biasa Sahabat yang mulia Yang memiliki akal yang dewasa di saat usianya masih muda belia Beliau ahli dalam memanah Beliau juga berbakti kepada orang tuanya Walaupun orang tuanya Ya masih dalam keadaan kafir Beliau sangat luar biasa memiliki Giroh Memiliki keinginan besar Dan berjihad di jalan Allah SWT Memiliki peran penting ketika Dalam perperangan Setiap perperangan yang dilaluinya Ya tidak lain Ketika di dalam perang badar Dia memiliki kontribusi yang sangat luar biasa Dan dia meninggalkan saudaranya yaitu Umair Di medan badar dalam keadaan syahid Semoga Allah SWT mengumpulkan kita Ya beserta Sa'ad bin Abi Waqus dan juga adiknya nanti di surga Amin ya rabat alamin Kemudian dalam perang badar juga Beliau memiliki kontribusi yang sangat luar biasa Memanah Ya Di atas bukit Memanah ketika itu Wah Bidikannya gak pernah salah Ya bidikannya gak pernah Yang di Incer si A Yang kena si B Enggak Melainkan Apa yang diinginkan oleh Sa'ad bin Abi Waqus Ya Bidikannya selalu pas Wah Jepret Kena Kalau kita kan lain Jepret Walah Gunang dia Rai Oh jepret Oh gunang dia Rai Buang-buangnya anak panah Nah Tapi kalau dia gak Gak ada anak panah yang sia-sia sama dia Asal dilontarkan Kena hitung Kena hitung Kena hitung Gak ada cerita kena kuping Ya betul Kena hitung Nah itulah Sa'ad bin Abi Waqus Ya sampai-sampai Rasulullah itu Sangking semangatnya melihat Sa'ad bin Abi Waqus itu Dia mengatakan Ayo Sa'ad Ayo ayo Panah terus Panah terus Lemparkan panahmu Demi ayah dan ibuku menjadi jaminannya Ayo panah-panah Wah makin semangat lah Sa'ad bin Abi Waqus Ketika mendengarkan hal tersebut Wah makin berapi-api Mungkin Kena semuanya Makanya Sa'ad bin Abi Waqus Ketika selesai Dalam perperangan Uhud Dia mengatakan Bahwasannya Aku sangat berbangga Kata Sa'ad Aku sangat berbangga Karena setungguhnya Aku belum pernah mendengar Rasulullah S.A.W. Memberikan jaminan Yaitu ayah dan ibunya Kecuali untuk aku Kata Sa'ad bin Abi Waqus Masya Allah Nah pemirsa yang berhamati Allah S.W.T Nggak hanya itu nih pemirsa Banyak lagi kejadian-kejadian Banyak lagi kisah-kisah Dari Sa'ad bin Abi Waqus Kepahlawanannya yang sangat-sangat Luar biasa Nah diantaranya itu Ketika Masa-masa Al-Faruq Umar bin Khotob Ini masa Umar bin Khotob Ini pemirsa ya Itu Ada rencana Umar Untuk Berperang dengan orang Romawi Tentara Romawi Jadi Umar itu Menuliskan suratnya Kemudian dikirim-kirim Ke seluruh gubernur-gubernurnya Isi suratnya itu Gini nih pemirsa Pokoknya Aku mau perang Aku mau ngelawan Orang Romawi Kirimkan Apa-apa saja Yang bisa bermanfaat Di medan perang Baik itu kuda Baik itu tentara Baik itu persenjataan Orang-orang yang bisa memotivasi Orang-orang yang bisa bersair Orang-orang yang memiliki kecerdasan Pokoknya orang-orang yang The best of the best Kerem juga Wah Umar bin Khotob Kirim Ke gubernur-gubernurnya Wah Akhir betul Ya semua gubernurnya Berom-berom Ngirimin Berbantuan Tentara Kayak Apa Kayak Sama Umar bin Khotob Wah Makanya Nggak ketinggalan juga Saat bin Abi Wakos Juga ikut dalam Absen yang Ataupun Ikut dalam Barisan kaum muslimin Ketika itu Wah Jadi Ketika sudah dikumpulkan Seluruh pasukan Yang berjumlahnya Sangat banyak itu Jadi Umar bin Khotob Meminta pendapat Kepada Ahlul Halil Ahlu Halil Wal Akadi Jadi kira-kira Siapa nih Yang cocok Untuk dijadikan Panglima Perang Sopo nih Akhirnya mereka pun Bericiti hat Memberikan pendapat Memberikan masukan Kepada Al-Faruq Ya Umar bin Khotob Yaitu Wah Nih Kalau dipeperangan Kayak singa nih orangnya Wah Biasa Ditakuti sama orang-orang Sopo Tidak lain Dan tidak bukan Dia adalah Sa'ad bin Abi Wakos Akhirnya Sa'ad bin Abi Wakos Ya Dijadikan sosok Pemimpin Di medan perang Luar biasa Dia pun Ya Menjadi seorang Pemimpin Yang sangat-sangat Luar biasa Setelah dia Dibayat Untuk menjadi Pemimpin perang Menjadi panglima perang Di sana Maka Umar bin Khotob Pun Memberikan sebuah Wasiat yang sangat Luar biasa Kepada Sa'ad bin Abi Wakos Umar bin Abi Wakos Berdiri Melepaskannya Dan memberi wasiat Kepada panglima perangnya Wahai Sa'ad Janganlah lalai Kepada Allah Hanya karena kamu Adalah pamannya Rasulullah S.A.W. Tadi sudah kita ceritai Bagaimana nasab Dari Sa'ad bin Abi Wakos Kemudian Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak menghapus Keburukan Dengan keburukan Akan tetapi Ya Dia menghapus Keburukan Dengan kebaikan Kata Umar bin Khotob Wahai Sa'ad Sesungguhnya tidak ada Nasab Atau penghubung Di antara seorang Dengan Allah Kecuali ketaatan Manusia Baik Yang mulia Maupun yang rendah Adalah sama Di hadapannya Keunggulan mereka Di atas yang lain Hanya dengan takwa Dan mereka mendapatkan Apa yang ada Di sisi Allah Dengan ketaatan Maka lihatlah Perkara dimana Nabi S.A.W. berjalan Di atasnya Peganglah ia Karena ia adalah perkara Yang wajib Dipegang Kata Umar bin Khotob Sebelum melepaskan Pentara Komuslimin Yang dipimpin Oleh Sa'ad bin Abi Wakos Itulah tadi Pesan dari Umar bin Khotob Untuk Panglima Perang Yang dipilihnya Yaitu Sa'ad bin Abi Wakos Memirsa Kira-kira Bagaimana Kelanjutan Kisah Dari Sa'ad bin Abi Wakos Insya Allah Kita akan Lanjutkan Setelah jeda Berikut ini Terima kasih Pak Mirsa Kita kembali lagi Di acara kisah teladan Dan kita masih menceritakan Sosok sahabat yang mulia Yaitu Sa'ad bin Abi Wakos Dan di kesempatan kali ini Kita akan lanjutkan Tadi kisahnya Bahwasannya Umar bin Khotob Telah mengumpulkan Ya mengirimkan surat Kepada gubernur-gubernurnya Agar gubernurnya Yang mengirimkan Bala bantuan Pasukan Persenjataan Kemudian kendaraan Dan manusia-manusia Yang miliki akal Kemudian manusia-manusia Yang jago bersair Manusia-manusia Yang bisa memberikan Motivasi-motivasi Kepada seluruh tentara Kau muslimin Akhirnya dikumpulkan Semuanya Dan dipilihlah Yang menjadi Seorang sosok Memimpin Untuk berperang Melawan orang-orang Romawi Yaitu Sa'ad bin Abi Wakos Pahlawan kita Di kesempatan kali ini Nah Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Tentaranya sangat luar biasa Pasukan yang penuh berkah ini Bergerak Di sana terdapat 99 sahabat Ya Yang pernah ikut Dalam perang badar 311 Sampai 19 Orang Pernah menjadi Sahabat Rasulullah S.A.W Dan antara yang ikut Dalam Bayat Ridwan Dan juga sesudahnya Ada juga 300 sahabat Yang ikut dalam Fatul Mekah Bersama Rasulullah S.A.W Dan 700 orang Dari anak-anak Para sahabat Yang ikut Bukan orang-orang luar biasa Bukan orang-orang yang Kayak apa Ini gak orang-orang luar biasa Semua nih Yang ikut Perang Jadi Apa namanya ya Anggota Atau dari pasukannya Sahabat bin Nabi Wakos Ini para sahabat Nabi dari 300-an orang nih Banyak yang ikut perang Tapi yang dipilih Sebagai panglima perangnya Siapa? Sahabat bin Nabi Wakos Itu menunjukkan Kemuliaan Menunjukkan Keluarbiasaan Kehebatan Dari sahabat bin Nabi Wakos Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya nih Pemirsa Mereka akan berjalan Dan akhirnya Bermarkas di daerah Kudisia Nah di Hari Al-Harir Komuslimin bertekad Untuk menjadikan Sebagai hari Penghancur Orang-orang kapir Orang-orang romawi Nah maka mereka pun Mengepung musuh Mereka udah kayak gelang Keliling ini Dikelilingi Yaudah Siap-siap Babak punya lah Itu orang-orang apa Orang-orang romawi itu Udah dikepung Sama komuslimin Yang dipimpin oleh Sahabat bin Nabi Wakos Wah Jadi betul nih Akhirnya Dusur Babak punya Orang-orang romawi itu Ketakutan Kocar kacir Ada yang Gak payah dibunuh Udah mati sendiri Woyowoy Woyowoy Buruh diri Laku lah Dibadah bau mati Adanya kayak gitu Saking ketakutannya Sama komuslimin Daripada mati Sama komuslimin Bagus mati Pake pedang sendiri Otaknya Cimana coba itu Kayak gitu Itu saking ketakutannya Makanya ya Apa ya Istilahnya itu Pas perang itu Komuslimin itu Gak capek-capek Gak capek-capek Bertahan Udah kayak mbabat Apa aja Kayak mbabat Apa namanya rumputnya Jebret-jebret Jebret-jebret Modal-ronor ini Tumpuk-tumpuk Bangke Tumpuk-tumpuk Mayat Luar biasa nih Pemirsa Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Sampai-sampai ya Pemirsa Itu Kepala pemimpin mereka Ya Si Rustum Panglima pasukan Persia Ketika itu Ya Mohon maaf ya Saya repisi Yaitu Umar bin Khotab Mengirimkan tentaranya Untuk melawan tentara Persia Ya Mati Kepalanya diangkat Nah Kepalanya diangkat Dan Semua orang ketakutan Ya itu Kalau orangnya itu udah lemah Kalau Kepala Pasukan Eh kepala pasukan Penglima perangnya udah mati Lemah mereka Jadi mereka Tati Gampang bunuhinya Wow Kalau Tanya Gonima Dalam perang tersebut Nggak usah ditanya Seambrek-ambrek Banyak yang gak usah dihitung Banyak kali Ngurah ketulungan Kira-kira gitu lah Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Saat bin Nabi Wakos Dikaruniai Dengan umur yang Sangat panjang Dan Allah memberkatinya Harta yang melimpah Sangat luar biasa Namun Ketika ajal Hendak menjemputnya Dia mengeluarkan Sebuah Baju Baju wall Yang sudah usang Kain putih Yang Usang Terbuat dari benang wall Padahal dia banyak duit Orang sukih dia Orang kaya dia Dia pun berpesan Ini kalau aku nanti mati Kafannya aku dengan kain ini Kenapa? Karena dengan Baju ini Dulu aku Ikut dalam Perang badar Pas perang badar Dia pakai baju itu Dia pakai kain itu Maka nanti Kalau pas aku mati Maka Kapanilah aku dengan kain tersebut Padahal ya Kalau mau kasih kain-kain cantik Bisa Kain-kain yang bagus Bisa Tapi Ya Ingin Dikuburkan Ya Dengan kain Dari perang badar tersebut Yang digunakan Mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah tadi Kisah Dari sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Wakos Menaklukkan Orang-orang Persia Orang-orang bule Persia itu Ditaklukkan sama dia Menaklukkan Tentara-tentara Persia Yang jumlahnya sangat banyak Memimpin Dari Ratusan Anak-anak sahabat Ratusan Dari sahabat Ratusan Orang-orang yang mulia Yang ikut dalam Perang badar Yang ikut Dalam perjanjian-perjanjian Bahkan ikut Dalam patul makkah Oleh Rasulullah S.A.W Sangat luar biasa Nah Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga bermanfaat Semoga kita termotivasi Dengan keimanan Yang dimiliki Oleh Sa'ad bin Abi Wakos Dengan kecerdasan Dari Sa'ad bin Abi Wakos Semoga kita mendapatkan Sebuah teladanan Dari kisah yang kita dengar Kisah Dari Sa'ad bin Abi Wakos Insya Allah kita akan ceritakan Kembali Kisah-kisah Dari para sahabat Rasulullah S.A.W Yang mulia Di pertemuan Yang berikutnya Sampai disini dulu Kami tutup Dengan doa Kaparatur Majelis Subhanaka Allahumma Bi Hamdika Asyadu ala ilaha ila anta Astagfirullahaladzim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh